Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Yogyo disini Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba Untuk Submit akreditasi Jurnal Ini adalah jurnal Yang akan kita submit ke Arjuna Jurnal Teknik Informatika atau Jutif Di alamat jutif.if.unsud.ac.id Nah Untuk masuk ke akreditasinya Atau submit akreditasinya di Arjuna Silahkan buka halaman website Arjuna Di arjuna.ristekbrint.go.id Setelah itu Bisa masuk ke bagian login Di bagian sini Nah Belum muncul Nah jika Belum punya akun silahkan Buat akunnya dulu ya Di bagian sini daftar Isikan nama lengkap, nama institusi Dan lain sebagainya Ini semuanya diisi Tinggal klik saya setuju Lalu klik daftar Nanti akan ada Verifikasi email Seperti biasa ya Nah jika sudah Silahkan klik masuk saja Atau login di bagian sini Lalu ini saya sudah punya Usernamenya Lalu tinggal klik masuk saja Seperti ini Nah kalau sudah masuk Seperti ini Yang pertama adalah di bagian Kelola terbitan Silahkan di klik Kelola terbitannya Masuk ke bagian daftar Terbitan di sini Diklik Nah setelah itu nanti Akan muncul daftar terbitan Yang kita kelola Biasanya ketika Baru pertama kali daftar Atau register Belum ada identitasnya ya Silahkan di klik Tambah jurnalnya saja Diklik tambah jurnal Seperti ini Nah setelah di klik Tambah jurnal seperti ini Silahkan masukkan EISSN Pastikan bahwasanya Ketika mau Mendaftar ke Arjuna ini Jurnal Bapak Ibu sekalian Sudah Didaftarkan ke portal Garuda Nah ini Contohnya nanti tinggal Diklik EISSN nya berapa Lalu cek EISSN Begitu saja ya Tapi karena saya sudah ada Nanti Ya halamannya Nanti akan muncul seperti ini Ini contoh halamannya Terus Jika Sudah nanti bisa di klik Edit segala macamnya ya Edit data jurnal dan sebagainya Ini bisa Bisa dilihat Di sini bisa memasukkan logonya Tahun terbit pertama kalinya Ini belum pernah diajukan ya Terus alamat sorelnya Dan lain sebagainya Di bagian sini Harusnya nanti belum terisi ya Nanti ya Karena kita belum mengisi Nah setelah itu Setelah bagian identitas jurnal ini Sudah masuk Bapak Ibu sekalian bisa Masuk ke bagian draft Usulan akreditasi Bagian draft usulan akreditasi ini Nanti tinggal Buat satu ya Nah ini disini ada beberapa Beberapa menu Bagian siap akreditasi ini Diklik jika semua isian sudah lengkap Lalu yang pertama bisa diisi Di bagian kelengkapan dokumen Di bagian kelengkapan dokumen ini Bapak Ibu sekalian bisa Memasukkan username untuk editor ya Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian Masuk ke jurnalnya masing-masing Lalu di klik add user Buat sebuah user khusus untuk editor Jadi nanti editor bisa login Menggunakan user tersebut Kalau kita klik ok Seperti ini Nah pastikan bahwasannya User yang dimasukkan itu Rolnya adalah jurnal manajernya Setelah klik jurnal manajer Nanti di klik save Begitu saja Nah username dan password Itulah yang nantinya akan dimasukkan Ke bagian username editor Dan kata sandi editor Setelah itu klik simpan Dan lanjutkan Setelah memasukkan username dan password Kita akan coba untuk mengisi Borang evaluasi dirinya ya Tinggal di klik di bagian sini Borang evaluasi diri Ya tinggal di klik Nah di borang evaluasi diri ini Saya sudah mencoba Menyertakan ya Ada file excelnya Nanti bisa di download di link deskripsi Di bagian sini nanti bisa dimasukkan Kondisi real jurnal Bapak Ibu sekalian yang dikelola Di bagian sini Lalu nanti nilai yang mungkin bisa dicapai Nilai mungkin bisa dicapai Nilai optimal atau nilai Nilai paling besarnya Ini saya ambil Saya perlihatkan ini bagian jutif Jadi contohnya seperti ini Nah ini saya berikan tanda yang kuning-kuning Untuk bagian yang bisa saya upgrade nantinya Atau kita bisa upgrade nantinya Contohnya cakuman keilmuannya Baru satu Ini nanti Bisa maksimal dua Dan sebagainya Ini contoh-contohnya yang bisa di upgrade Nah Di bagian sini sebenarnya sudah lengkap Dari A, B, C sampai H Isinya pun sama dengan yang ada di sini Sebagai contoh di sini ya Untuk penamaan jurnal ini Ini ada yang tidak spesifik Kurang spesifik Cukup spesifik dan spesifik Kalau saya di jurnal teknik informatika ini Hanya cukup spesifik saja ya Karena tidak sampai ke bidang ilmu Yang sangat spesial Atau spesial disiplin ilmu tertentu ya Terus kelembagaan Ya ini Kami dari perguruan tinggi Jadi sudah langsung By default nilainya ini gitu ya Tapi kalau dari perguruan tinggi Terus mau bekerja sama dengan organisasi profesi Mungkin nilainya bisa naik Terus seperti itu Tinggal diisi saja sesuai dengan kondisi masing-masing Lalu penyuntingan dan manajemen jurnal Ini pelibatan mitra bestari Jika mitra bestari atau reviewernya itu Lebih dari 50% yang memiliki ID skopus Nah ini bisa di klik di bagian ini Jangan lupa pastikan bahwasannya ada Salah satu menu disini ya Di bagian reviewer Nanti diisi dengan ID skopus Untuk yang memiliki skopus Itu untuk mempermudah Memudah asesor Untuk melihat apakah 50% dari mitra bestari itu Memiliki atau berkualifikasi internasional atau tidak Lalu waktu penyuntingan substansi ini Ya subjektif saja Kita bisa cek apakah Dari reviewer itu memberikan Memberikan review yang baik atau tidak Biasanya kalau reviewer memberikan Reviewnya itu Tidak hanya terkait dengan format ya Harusnya dengan isi konten Nah itu mungkin bisa di klik yang baik Atau baik sekali gitu ya Terus kualifikasi jelan penyunting Kualifikasi jelan penyunting itu Di bagian editorial team disini ya Di bagian editorial team Pastikan juga bahwasannya disitu Sudah memiliki ID skopusnya ya ID skopusnya berapa itu sudah diisi Dan apabila 50 Lebih dari 50% Dewan editorial itu Pernah menulis artikel di jurnal ilmiah internasional Bisa di klik yang bagian atas Malah petunjuk penulisan Jika terinci lengkap Terus ada template-nya ya Pastikan ada template-nya seperti ini contohnya ya Dan di template itu sudah dijelaskan semuanya Ya mungkin bisa di klik yang bagian terinci Terus mutu penyuntingan Apakah baik dan konsisten Baik sekali dan sangat konsisten Dan sebagainya ini Subjektif saja ya Saya coba isi dengan dua ya nilai skornya Kalau manajemen jurnal ini ya Jika menggunakan full OJS Berarti menggunakan manajemen penyuntingan Secara daring penuh ya Tidak ada yang secara manual By email dan lain sebagainya Bisa di klik di bagian Tiga ini Jika tidak ya berarti Kalau masih ada yang menggunakan email ya Tinggal diganti saja nomornya Ini saya klik Jika sudah nanti bisa di klik simpan dan lanjutkan Seperti itu ya Untuk itu nomor tiga ya Nah untuk substansi artikel ini Di bagian Excel-nya sudah diberikan Apa namanya penjelasan ya Untuk substansi itu minimal 26 Jika ingin mencapai minimal simpan 2 ya Jika mau simpan 2 Berarti dari 39 nilai maksimal ini Minimal 26 harus dapat poinnya Nah di bagian sini ini ada nilai maksimalnya ya Nilai maksimalnya 3 Ternyata hanya dapat 2 Nilai maksimalnya 4 Ternyata hanya dapat 2 gitu ya Nilai maksimal 17 Dapat berapa dan sebagainya Seperti itu Nah Ini cakupan keilmuan Karena di kami Jurnal Teknik Informatika Berarti hanya disiplin ilmu saja gitu ya Tapi jika Apa namanya Lebih spesifik lagi Ya bisa masuk ke cabang ilmu Spesialis atau super spesialis Aspirasi wawasan ini Jika ada penulis Atau reviewer Atau Dewan editorial Itu yang Dari Lintas negara ya Lintas negara Kalau internasional harusnya Dari beberapa benua harusnya ya Kebetulan kemarin ada Penulis dari Benua lain Jadi bisa dimasukkan ke Internasional Reviewer dan editorialnya pun Kami juga ada yang dari Internasional Jadi bisa di klik Di sini Ada yang dari Asia Sama Eropa Terus Kepioniran ini Ya ini Subjektif Sebenarnya ya Tapi nanti akan dinilai oleh Asesor Substansi Umumnya sudah S3 Jadi sudah bisa memberikan penilaian Secara Objektif Kalau kita Memberikan penilaian terhadap jurnal kita Subjektif saja Seperti ini Jika memang merasa Kontribusi Ilmiahnya sangat tinggi Ya kasih nilai 6 Jika tidak ya Berarti kasih nilai 4 Mana sumbangan Bagi kemajuan ilmu Ini juga subjektif Ini ya Kita kasih nyata Itu saja Nah Dampak ilmiah ini Bisa dilihat Dari Citasi Di Google Sekolar Jadi disini Kita bisa cek Di Google Sekolarnya Lalu nanti Bisa dilihat Jumlah citasinya Ada berapa Kebetulan sudah 27 Berarti Lebih dari 25 Jumlah citasi Sudah sangat Sudah sangat tinggi Bisa dapat nilai maksimal Terus Sumber acuan primer Nah sumber acuan primer Ini jika lebih dari 80% Adalah sumber acuan primer Yaitu Jurnal Conference Maupun Buku primer Nah itu Bisa di cek List yang Di bagian Lebih dari 80% Kalau derajat kemutahiran Atau pustaka acuan Ini Kalau Misal Lebih dari 80% Yaitu Mutahir Atau 5 tahun terakhir Lebih dari 50% Daftar pustaka Di seluruh paper Yang terbit itu Dari 5 tahun terakhir Berarti bisa dicek Bagian ini Analisis dan sintesis Ini sepertinya Subjektif saja Saya pilih Sangat baik Dan penyimpulannya Juga subjektif Kita ambil yang Sangat baik Terus Setelah itu Masuk ke Gaya penulisan Gaya penulisan Nah ini Keefektifan Judul artikel Ya ini subjektif Subjektif juga Lugas dan informatif Kalau memang Dirasa sudah Lugas dan informatif Di checklist saja Lugas dan informatif Untuk judulnya Mungkin bisa dihindari Yang Sudi kasus Apa Langsung saja Judulnya Apa Terus Pencantuman nama penulis Dan lembaga penulis Apakah lengkap dan konsisten Semisal Dari Jurusan Fakultas Lalu Nama Universitas Dan negara Kalau Satu paper Mengandung Empat komponen itu Berarti yang Paper yang lain Juga harus mengandung Empat komponen tersebut Pastikan seperti itu Lalu Abstract Yang jelas Dan ringkas Dalam bahasa inggris Atau bahasa indonesia Ini bisa dapat Poin 2 Kalau kurang jelas Dan ringkas Atau hanya Dalam satu Bahasa saja Yaitu Poinnya hanya 1 Terus Kata kunci Jika ada Dan konsisten Bisa dikasih Poin 1 Lalu Jika sistematikanya Lengkap Dan bersistem Kasih poin 1 Pemanfaatan Instrumen pendukung Misalnya Menggunakan Mendele Turnitin Dan lain sebagainya Itu bisa dikasih Poin 1 Sistem pengacuan ini Jika bagus Dan konsisten Misal Di jurnal kami Menggunakan IEEE Kalau IEEE 1 2 3 4 5 Dan sebagainya Itu seperti itu Semua Tidak ada yang menggunakan Style yang lain Pengacuan Pustaka yang lain Seperti apa Dan lain sebagainya APA Maksudnya APA Dan lain sebagainya Berarti Konsisten Satu Penyusunan daftar Daftar Pustaka Daftar Pustaka Di bagian Paling bawah Daftar Pustaka Jika memang Menggunakan Style IEEE Berarti IEEE Semua Lebih bagus Jika menggunakan Mendele EndNote Zotero Dan lain sebagainya Penyusunan daftar Pustaka Dan Pengacuan Kalau penggunaan Istilah ini Jika menggunakan Berbahasa Indonesia Bahasa resmi PBB Yang baik dan benar Subjektif juga Jadi Jika dirasa Sudah baik Kasih poin 2 Terus masuk ke Bagian penampilannya Penampilan Jika menggunakan Konsisten Menggunakan ukuran 4 Kasih poin 1 Lalu Jika total letaknya Konsisten Antara artikel Kasih poin 1 Jika tidak ada Tipografi Konsisten Dan lain sebagainya Kasih poin 1 Nah resolusi ini Sebenarnya Jika bisa Lebih bagus Maksimal 2 Tapi Kami menyadari Bahasa ada beberapa Gambar Di paper kami Yang Yang dipublikasikan Di paper kami Yang Yang Tidak Terlalu jelas Dan ketika Diminta ke Autor Untuk memperbaiki Ternyata memang Gambarnya juga Kurang jelas Sudah kami Terima saja Sepertinya Resolusinya Tidak tinggi Tapi kalau mau Dicek Pilih 2 Sebenarnya Boleh-boleh saja Jumlah halaman per volume Per volume itu Setiap per tahun Dalam 1 tahun Ada berapa Halaman Terus Pastikan bahwasannya Halamannya itu Urut Jadi jika Semisal Volume 1 Nomor 1 Itu sampai Halaman 50 Begitu ya Maka volume 1 nomor 2 Untuk paper yang pertama Itu harus dimulai Dari Halaman 51 Tidak dimulai Dari halaman Pertama lagi Jadi nanti Ketika Di akhir Di akhir Volume 2 Nomor 2 Misal Dalam 1 tahun Terbit 2 edisi Nanti Berapa halaman Kebetulan Di tempat kami Hanya sampai 119 Halaman Jadi Masuk ke bagian Skor 0,5 Ini Desain tampilannya Jika berjiri khas Dan informatif Ini subjek Bif saja Kalau dirasa Seperti ini Sepertinya Sudah informatif Sudah lengkap Semua Sepertinya Selanjutnya Untuk Keberkalaan Untuk keberkalaan Jika Dicek Apakah 80% Dari terbitan Sesuai dengan Periode yang Ditentukan Jadi 1 tahun Terbit 2 kali Apakah memang 1 tahun Terbit 2 kali Dan tidak terlambat Bisa di Klik Lebih dari 80% Terbitan Sesuai dengan Periode yang Ditentukan Lalu penomoran Dan penerbitan Baku Dan bersistem Ya Baru Penomoran Halaman Yang tadi Berurut Dalam Satu volume Setelah Volume Satu Sampai Halaman 50 Maka Volume Satu Nomor Dua Harus Dimulai Dari Halaman 51 Tidak Dari Halaman Satu Lagi Tapi Jika Dimulai Halaman Satu Lagi Berarti Ya Diklik Yang Ini Dimulai Dengan Halaman Baru Nilai Nol Terus Index Nah Apakah Di OJS Kita Di Jurnal Kita Sudah Memberikan Subject Index Dan Pengarang Index Judul Index Judul Dan Index Pengarang Atau Belum Untuk Yang OJS 2 Sudah Ada Plugin Tapi Yang OJS 3 Belum Ada Membuat Satu Buah Halaman Khusus Autor Index Bagian Autor Index Ini Kita Tulis Secara Manual Seperti Jadi Setiap Setiap Apa Namanya Perbitan Harus Kita Update Secara Manual Semoga Nanti Plugin Untuk Yang Autor Index Dan Titel Index Ini Sudah Ada Di OJS 3 Kedepannya Untuk OJS 2 Sudah Ada Plugin Tinggal Dipasang Saja Jadi Ini Dibuat Saja Judul Sama Judul Dan Lain Sebagainya Ini Kalau Autor Tinggal Diklik Autor Misalnya Nama Saya Yogi Indra Tinggal Diklik Nah Ini Tinggal Bikin Link Manual Seperti Ini Seperti Itu Terus Ya Jika Bisa Dibuat Saja Biar Poinnya Bisa Jadi Satu Sayang Kalau Tidak Dibuat Terus Masuk Bagian Penyebar Luasan Bagian Penyebar Luasan Jumlah Kunjungan Unique Kelaman Ini Bisa Dicek Di Stat Counter Di Bagian Stat Counter Di Bagian Sini Bisa Dicek Stat Counter Dari Jurnalnya Masing-masing Kira-kira Rata-rata Berapa Nah Kalau Di Tempat Kami Rata-rata Itu Hanya 33 23 29 29 29 Maka Hanya Bisa Masuk Ke 10 Sampai 50 Kunjungan Unique Untuk Jurnal Yang Baru Sebenarnya Paling Rata-rata Poin 1 Atau Poin 2 Ini Yang Lebih Dari 50 Biasanya Yang Sudah Sinta Sinta Terus Pencantuman Di Pengindeks Internasional Berreputasi Ini Kalau Yang 5 Yang Biasanya Skopus Web Of Science Dan Sebagainya Kalau Yang 3 Ini Diusahakan Mendaftar Ke DOAJ Dan Dimensions Kebetulan Di tempat Kami Sudah Ada Dimensions Jadi Kalau Dimensions Ini Agak Lumayan Mudah Juga Tapi Masih Bisa Diusahakan Asalkan Kita Sudah Mendaftarkan Di Crosscraft Sudah Punya DOI Dan Lain Sebagainya Ini Bisa Kita Kejar Kalau Yang DOAJ Sudah Lumayan Lama Sekarang 6 Bulan Baru Dapat Keputusan Terus Ini Diusahakan Minimal 3 Dan Alamat Identitas Unik Apakah Memiliki DOI Tiap Artikel Atau Tidak Jadi Sebenarnya Kalau Punya DOI Cross Ref Yang Nomor 2 Ini Pun Juga Dapat 3 Kalau Dimension Kami Juga Masih Mendaftarkan Ke DOAJ Tapi Sampai Sekarang Belum Dapat Kabar Jika Sudah Selesai Maka Bisa Diklik Di Evaluasi Diri Selesai Ini Bisa Diklik Kembali Proses Evaluasi Diri Jurnal Sudah Selesai Diklik Kembali Nanti Akan Muncul Nilai Dari Evaluasi Dirinya Evaluasi Dirinya Kebetulan Dihitum Dari Yaitu 20 Dari Mungkin Tidak Sampai Setinggi Ini Tapi Sudahlah Kita Berharap Semoga Dapat Peringkat 2 Nilai Minimal 70 Nilai Minimal 70 Nilai Untuk Substansi Minimal 26 Bagian Sini Untuk Substansi dari 39 poin kita minimal harus 26 dan nilai minimal di bagian sini itu harus 72 nah ini untuk peringkat cinta boom cinta dua itu harus di atas 72 ya di atas 70-70 maksudnya ya di atas 70 sudah dapat cinta dua semoga bisa dapat cinta dua ya Nah selanjutnya langkah sebelum terakhir ini ya ini adalah tambah isu tambah isu ini bisa diklik lalu ini adalah isu yang pernah kita tampilkan ya atau di bagian sini ya bagian arsif punya arsif nah pastikan untuk jurnal baru sudah publish dua volume semua ya kalau disini contohnya volume satu nomor satu ini Juni 2020 volume 1 nomor 2 Desember 2020 volume 2 nomor 17 2021 dan volume 2 nomor 2 Desember 2021 yang walaupun ini masih bulan Maret tapi kami ini akan mencoba nekat untuk ke maju akreditasi ya ini tidak tahu apakah nanti apa akan di approve atau tidak itu ya tapi kita coba saja ya jika sudah tadi ya tinggal klik tambah isu saja disini lalu masukkan url dari isunya ya jadi kalau misalnya saya ambil contoh nih contoh misalnya disini saya klik kanan Open link in new tab ya ini untuk isu volume 2 nomor 2 ya volume 2 nomor 2 Desember 2021 nah link ini itu yang di copy ya di copy lalu masukkan ke bagian sini url isunya ya paste lalu judulnya jika ada volume nya volume 2 nomor 2 tahun 2021 itu diklik tambah isu saja yang judulnya kalau diisi ya silahkan saya tidak tambah karena sudah sudah saya isikan ya sudah saya isikan empatnya disini untuk volume satu nomor satu tuh volume saat mana kalau satu nomor satu volume satu nomor dua volume 2 nomor 1 dan volume 2 nomor 2 jika sudah lengkap dua edisi seperti ini bisa diklik kembali ini untuk yang jurnal jurnal baru ya untuk jurnal yang sudah terakreditasi Sinta untuk mengajukan reakreditasi cukup mengajukan satu isu saja satu isu yang terakhir saja nah jika sudah silahkan diklik siap akreditasi nah ini nah ini bisa dikonfirmasi ini apakah sudah mencantumkan EIS yang benar ya jurnal telah memiliki DOI yang aktif ya lalu sudah terbit minimal dua tahun terakhir ya terakhir secara perurutan ya lalu setiap tahun minimal dua terbitan atau isu ya setiap tahun minimal dua ya lebih dari dua ya boleh saja terus setiap terbitan minimal lima artikel ya tinggal ya lalu situs mencantumkan pernyataan etika publikasi nah etika publikasi ini penting ini ya jadi di setiap di setiap jurnal terus ada etika dikasih itu publikasi etik ya nah ini publikasi etik ya harus dicantumkan publikasi etiknya seperti apa ini untuk di jurnal Bapak Ibu sekalian masing-masing ya terus setelah itu tinggal klik submit ya ini saya belum klik submit ya nah jika sudah nanti akan masuk di bagian sini ya kemajuan penusulan akreditasi nanti akan ada kebetulan di tempat kami karena belum di klik akreditasi jadi belum ada isinya ya seperti itu saja untuk melakukan submit akreditasi di Arjuna atau akreditasi jurnal nasional ya jika ada yang mau dikonsultasikan mungkin bisa kita bahas bareng-bareng di kolom komentar atau nanti akan kita buat video berikutnya sampai sini saja yang dapat saya sampaikan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati